Intro Dunia kerja, dua kata yang menjadi idaman setiap orang Untuk meraihnya, tidak mudah Terlalu kerja teras dan skill yang memadai Intro Saat ini, Indonesia masuk era globalisasi Dimana persaingan usaha ketat Setiap perusahaan pasti menjadi karyawan yang profesional Dan siap kerja Intro Mencetak profesional muda yang kompeten di bidangnya Perlu lembaga pendidikan yang berkualitas Karena seorang lulusan yang siap kerja Dengan dibegali ilmu yang memadai adalah kunci Dari keberhasilan memasuki dunia kerja di era sekarang Intro SMK Al-Ghul Salim Membukali setiap siswa yang memasuki dunia kerja yang kompetif Intro Di sini, setiap siswa dibekali ilmu yang berguna bagi masa depan siswanya Intro Mencetak lulusan yang berprestasi di bidangnya tidak berhubungan cukup Karena itu, selain membekali siswanya dengan ilmu pengetahuan Maka di bidang akhlat pun turun diperhatikan Intro Maka di bidang akhlat mencetak Maka di bidang akhlat gunung Maka di bidang akhlat gunung Maka di bidang akhlat gunung Di sini, di SMK Al-Ghuzali, setiap siswa ditentu-tentu berprestasi dan memiliki kompetensi secara filmuan, namun beraklak mulia. Berdiri sejak tahun 2008, dan dimulai dari pembekalan siswa di bidang teknik komputer dan jaringan. SMK Al-Ghuzali tetap komitmen menjalankan visinya mencetak generasi bangsa yang kompetensi, besar, dan penuh ilmu pengetahuan, namun diganti dengan akhlak yang mulia. SMK Al-Ghuzali Kini, SMK Al-Ghuzali semakin luas membuka kesempatan bagi siswa-siswanya untuk belajar berbagai ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarah berdirinya SMK Al-Ghuzali, yaitu pada tahun 2008, tepatnya tanggal 29 April tahun 2008, Yaitu dengan SK nomor 421.9, garing 1130, setanggal 29 April 2008, dari Dikora Kabupaten Kebumen. Dan Alhamdulillah, seiring perkembangan zaman atau berkembangnya waktu SMK Al-Ghuzali, sekarang jumlah siswanya adalah kurang lebih 250 siswa-siswi. Yang mana 250 siswa-siswi terbasi menjadi 10 kelas rombongan belajar. Untuk prestasi akademik, Alhamdulillah, juga beberapa siswanya telah mendapatkan pekerjaan yang layak, Baik di perusahaan-perusahaan nasional maupun perusahaan-perusahaan daerah. Dan beberapa siswa juga ada yang bekerja di luar negeri, khususnya di bidang elektronik, baik di Malaysia maupun di Filipina. Dan juga beberapa siswa lagi ada yang diterima di PAMA maupun di PT Astra Jakarta. SMK Al-Ghuzali Mirid akan menerapkan sekolah yang berbasis pesantren. Artinya, tentunya SMK Al-Ghuzali Mirid akan mengakramakan siswa-siswanya, namun karena tempatnya belum begitu banyak, sehingga masih bertahap. Kami mengajak kepada masyarakat di sekitar Kecamatan Mirid, kemudian Kecamatan Ambal, maupun Perembun, dan juga untuk tetangga Kabupaten, Kabupaten Purwordo, khususnya di Kecamatan Gerabak. Kami menghimbau kepada masyarakatnya untuk mari anak-anaknya disetolahkan di SMK Al-Ghuzali. Karena tentunya SMK Al-Ghuzali sudah memenuhi kriteria-kriteria yang baik. Dan Alhamdulillah, SMK Al-Ghuzali selalu mengejabankan biaya murah mutu tidak kalah. SMK Al-Ghuzali bisa! SMK Al-Ghuzali Khususnya bagi para siswa yang ingin bergabung di SMK Algo Jali, kami siap untuk melatih Anda. Dalam arti sekolah saat 3 tahun, kita dapat menampilkan atau berwirausaha setelah lulus dari SMK Algo Jali. Yang pertama itu dapat berwirausaha membuka bengkel. Karena kisian di SMK Algo Jali itu memang menjurus, dalam arti menjurus itu bisa melatih seorang siswa agar dapat melepas komponen apa saja yang ada pada kendaraan maupun merangkai sebuah kelitrikan yang ada di kendaraan. Jadi kurang lebihnya nanti setelah lulus dari SMK Algo Jali dapat berwirausaha. Semua kesan saya bahwa di sini itu senang karena di sini gurunya ramah-ramah dan kita disitu untuk menjadi jiwa yang kepesan dalam bidangnya masing-masing. Terutama saya itu berkisik di PKR, yaitu teknik kendaraan dengan. Di sini kami ada ekstra, yaitu ekstra kulikuler termobil yang setiap minggunya mesti ada. Dan saya itu sangat bangga karena sebab di sini mampu menciptakan peluang untuk berkreativitas dan berinoperasi baru dalam belajar. Kesan saya bersekolah di SMK Algo Jali Meritini, saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya senang bersekolah di sini, selain guru-guru yang baik dan sabar memimpin kami, beliau juga tidak penabasan untuk memberikan motivasi kepada kami. Bagi siswa yang misalkan lulus, sekolah di sini saja di SMK Algo Jali Meritini, kejahatan ini lebih dekat dan biaya lebih murah dan jamin. Buat adik-adikku yang akan masuk ke sekolah SMK, jangan milu-milu untuk memilih sekolah. Pilih tadi sekolah kami di SMK Algo Jali Meritini. Saya ingin sih teman-teman sekolah di sini soalnya orang-orang siswa di sini pada ramah, ramah hizungan, pada rajin-rajin. SMK Algo Jali Meritini, Sipa! Sipa! Yes! Yes! Mari belajar di SMK Algo Jali, menjadikan siswa terjat, berbakti, dan takwa. SMK Algo Jali, Sipa! 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 Yes! Bagi siswa-siswa yang ingin mendapatkan keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan namun tetap menjadi siswa yang berakhlak mulia, SMA Algo Jali adalah solusi untuk masa depan Anda. Peluang kerja setelah lulus dari SMK Algo Jali, khususnya dari jurusan administrasi perkantoran, yang pertama, anak-anak disalurkan kerja melalui BKK, serta peluang untuk kuliah, dan disalurkan untuk mungkin menjadi sekretaris yang handal setelah lulus dari SMK Algo Jali Merit. Peluang kerja setelah lulus dari SMK dengan mengambil jurusan TKJ, yang pertama dapat menjadi seorang ahli IT, yang kedua dapat membuka usaha sendiri seperti warnet, jual-beli komputer, maupun kursusan komputer. Yang ketiga dapat bekerja di instansi maupun perusahaan yang bergerak di bidang IT maupun bidang yang lain. Mencari ilmu di SMK Algo Jali berarti Anda siap menjadi profesional muda yang berkualitas, kreatif, inovatif, dan siap memasuki dunia kerja dengan wawasan ilmu yang luas, ditambah dengan budi pekerja yang luas. Tunggu apa lagi? Segera hubungi bagian pendaftaran SMK Algo Jali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!